Halo teman-teman, ketemu lagi sama Dapur Cinta Teman-teman lihat nih di mejanya Dapur Cinta banyak banget ya bermacam-macam ya Tuh lihat nih, ada dua kubu dia teman-teman tuh Ini kubu pertama, ini kubu kedua Tuh lihat tuh banyak ya teman-teman ya Ini hari ini Dapur Cinta mau bikin itu teman-teman Puding, gula merah, regal ya Nih saya udah siapin regalnya teman-teman Nih regal nanti kita pakai secukupnya aja ya Nih bahan-bahannya gampang ya Ini ada agar-agar satu bungkus Mari regal Ada garam, vanila, air putih Air putihnya tadi ini 200 ml ya Sama daun pandan ya Ini susunya saya kasih 500 ml ya Mau pakai santan juga boleh ya Tapi saya mau bikin yang sehat aja ya Saya pakai susu UHT ya Yang tawar ya teman-teman Ini yang buat kubu A nya ya Terus ada margarin 2 sendok Saya udah saya cairin ya Satu kuning telur Satu sendok Susu kental manis sama Gula ini ya Saya pakai gula aren ya Berwarna lebih gelap ya teman-teman ya 200 gram ya Kalau tidak mau terlalu manis 150 gram juga oke ya Nah ini yang kubu keduanya nih Ini santannya hanya 4 Eh bukan santan Susunya Susu 400 ml Ini agarnya hanya setengah bungkus ya teman-teman ya Enggak sebungkus ya Gulanya 4 sendok Maishena ya Ini pakai tepung maishena 1 sendok Sedikit garam Susu sama 1 sendok ya So pertama-tama kita mau masukin ini Teman-teman Mau masak gula merahnya ya Gula merah Air ini kita aduk dulu Nah Ini mau kita masak dulu ya Nanti kita persiapin yang lainnya ya Ini saya mau aduk-aduk dulu Saya aduk-aduk pakai sendok aja ya Ini bikinnya nanti sangat enak teman-teman Ada gula aren Pakai Ropi itu ya Ropi mari juga Saya pakainya regalnya ya teman-teman ya Jangan pakai yang mari Marinya kurang enak Saya pakai yang merek regal Dia susunya lebih terasa dia nanti Ini nanti disaring ya Jangan lupa like Kalau pakai yang gula aren Dia lebih gelap warnanya teman-teman Nanti lebih cantik dia Tadi gula arennya kurang sedikit Saya tambahin gula merah biasa ya Gak masalah ya Nah ini ya udah ya Kita matiin kompornya ya Tunggu dia Agak dingin ya Baru kita campurin Ini yang kubu keduanya kita singkirkan dulu ya Misalnya kita mau bikin yang pertama dulu Ini semua bahan kita campurkan dulu Jangan lupa like Itu regalnya gak dimasukin ya teman-teman ya Nanti kalau ininya udah agak sedikit Ini agak kerap sedikit Mau saya tatakin di atasnya ya Kita masukin Ini harus diaduk-aduk dulu ya Susu Ini semua kita gabung saja Sisi kental manis Masukin biar makin wangi Ini harus kita aduk-aduk dulu Baru ini ya Baru kita Campurin ke gula merahnya ya Baru kita masak ya Soalnya kalau teman-teman Tidak aduk-aduk dulu ya Nanti dia menggumpal Dia gak bagus Blumennya kita masukin dulu Semua kita jadi sakur Ini sambil kita aduk-aduk Kita masukin gula merahnya ya teman-teman ya Kita saring ya Akutnya ada kotoran Masaknya kita Kita lain kompornya ya Kita masak sampai Seperti masak agar pada umumnya ya teman-teman ya Sampai mendidih kita tuang ke cetakannya ya Kita masak seperti Masak agar biasa saja Ini loyangnya saya udah siapin Ini loyang agak gede ya Nanti jadinya gak begitu tebal Agak tipis dia Mau saya kasih sedikit air dulu Ini jangan ditinggal ya Tadi saya aja basahin loyang doang Terus kita aduk-aduk Terus kita aduk-aduk selamat menikmati kalau bagusnya itu loyangnya agak kecil ya teman-teman ini loyangnya agak besar ini ukuran 20x20 saya ukuran 16x16 saya lagi kosong jadi saya pakainya ini agak besar nanti dia jatuhnya tidak terlalu tebal kayaknya tapi saya lihat dulu ya nanti pakai cetakan yang mana ya pasnya ya ini kalau lagi musim-musim panas ini cocok sekali teman-teman mantep ya ini udah mendidih ya saya tadi kan dikasih kuning telur ya teman-teman ya jatuhnya dia kayak agak lumut-lumut gitu ya udah ya udah mendidih ya saya matikan ya ini kita aduk-aduk dulu jangan langsung dituang biar luapnya menghilang ya ini kita aduk-aduk dulu ini kompornya udah adalah keadaan ini ya tidak nyala ya teman-teman ya kalau saya tulang dulu ya ini kita tunggu sampai dia agak ini ya agak sedikit keras ya teman-teman ya nah baru nanti kita iniin apa susun ini marinya ya regalnya ya misalnya kayak gini dulu ya ini teman-teman ya dia sudah agak sedikit berkulit ya sekarang kininya mau kita tata aja ini kita iniin dulu ya agak di itu dibersihin bubuknya ya teman-teman ya ini ada tinggal sedikit ujung kita bela aja ya kita susun sampai rapat ya begini teman-teman ya udah rapat ya nah saya kita bikin yang kubu keduanya ya ini tempatnya udah saya bersihin ini kita gabung aja kita aduk-aduk dulu ya kita ratakan ya susunya kita masukin susu kental manis ini kalau kita tambahin susu kental manis itu dia lebih wangi ya teman-teman ya seperti ini cetakan ini kurang rapat ya teman-teman ya dia ada keluar sedikit tapi gak apa-apa kita lapak aja sudah merata sekarang kita nyalain kompornya ya kita masak lagi sampai kayak tadi ya mendidih ya teman-teman ya baru kita tuangin ke puding yang pertama ya atau pelan-pelan ya puding apa tadi namanya tuh puding gula merahnya ya teman-teman mau bikin dia rata sama tingginya ya sama apa lapisnya sama ya berarti pakai agar-agarnya satu bungkus ya susu UHT nya pakai 800 jadi double dia dari resep yang tadi itu ya jadi kelihatannya apa pudingnya lebih tinggi ya soalnya ini cetakannya punya saya tadi apa agak lebar ya agak besar jadi nanti jatuhnya dia agak tipis teman-teman tapi tidak masalah lah ya ya saya tadi ada maizena satu sendok jadi cepet mengenal tuh jatuhnya kayak fry dia sampai meletup-letup udah kita matikan aja ya kentel tuh ya dia udah meletup-letup ya teman-teman ya kita matikan aja ya terus kita aduk-aduk dulu biar uapnya hilang jatuhnya kayak fly gitu teman-teman dia kentel sini lihat aja ya itu apa kompornya kayak bungi-bungi ini kita biar uapnya mau hilang dulu ya kita tuang ya tapi kita tuangnya pelan-pelan saja ya nggak perlu kita pakai sendok juga boleh teman-teman sendok juga kita bikinnya perlahan aja ya jadi biar putihnya nanti dia tidak tercampur sama ini ini puding gula merahnya ya jadi tetap cantik ya segera selesai kita selamat menikmati teman-teman ya sang kita tinggal tunggu dia dingin aja ya nanti baru bisa kita keluarin kita potong-potong ya nih lihat teman-teman nih ya tuh puding gula merah regalnya udah ini ya Mari regalnya udah saya keluarin ya teman-teman ya sekarang mau saya potong ya cantik banget nih teman-teman lihat ya saya mau saya potong ini harusnya dibalik lagi ya teman-teman ya ini soalnya kan tadi itu ya kalau saya ituin dulu ya saya mau kasih teman-teman lihat motifnya tuh lihat ya teman-teman yang motifnya ya ya usbila licin nih motifnya kayak gini ya nih ya tuh cantik ya dia kayak bergelombang gitu ini dari marinya itu ya tadi apa regalnya itu ya teman-teman ya jadi bergelombang gitu yang kita potong ya cantik sekali ya saya potongnya agak tebal-tebal sedikit apa-apa ya kita buat makan ya biar kelihatan apa motifnya itu ya udah kita potong segini aja teman-teman ya lihat teman-teman bagus sekali ya motifnya ya saya sangat suka nih cantik nih tuh lihat tuh jadi teman-teman kalau mau bikin ikutin resep yang tadi aja ya kalau mau putihnya agak tebal berarti resepnya dikali dua aja ya ini ya teman-teman ya tuh lihat tuh udah jadi ya pudingnya ya tuh ini enak banget tadi udah saya dingin nih teman-teman ini udah beku dia terus kekenyalannya juga pas ya dia tidak keras juga tidak lembek ya ini pas banget pokoknya ya tuh udah jadi ya teman-teman ya pudingnya ya makasih banyak teman-teman ya sudah nonton video saya ini ya ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman makasih banyak bye 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 Terima kasih.